Peningkatan volume kendaraan terjadi di Pelabuhan Gilimanuk, bahkan antrean kendaraan roda 4 mencapai 5 km. Peningkatan ini terjadi karena masyarakat memanfaatkan cuti bersama dan Idul Adha untuk berwisata ke sejumlah kawasan di Pulau Jawa maupun sebaliknya. Antrean kendaraan roda 4 seperti truk terjadi sejak selasa pagi hingga Rabu sore. Meningkatnya jumlah kendaraan disebabkan karena libur cuti bersama dan mudik Hari Raya Idul Adha tahun 2023. Terlihat antrean hingga jalur hutan cekik Taman Nasional Bali Barat. Selain peningkatan volume kendaraan, antrean juga disebabkan karena adanya perbaikan dermaga ponton oleh ASDP sehingga pelayanan bongkar muat penumpang menjadi tidak maksimal. Kurang tahu ya, tapi kayaknya itu dari volume kendaraan terlalu padat karena dia mau liburan itulah kali ini. Tapi kita sudah berkoordinasi untuk bisa melakukan percepatan-percepatan terkait dengan pemanfaatan kapal-kapal yang ada. Jadi kami juga menyarankan ke pelabuhan untuk mungkin yang normalnya ada pergantian-pergantian kapal itu perlu ada pelibatan kapal yang lain. Sebelum melakukan pergantian tentu ini bisa dimanfaatkan. Sehingga tidak ada kekosongan yang dari Gili Manu menuju ke Ketapang. Petugas dari Polres Jemberana masih melakukan pengaturan lalu lintas setengah cara mengalihkan jalur kendaraan kecil ke jalan pemukiman penduduk. Tujuannya untuk mengurai antrean panjang. Ketut Jimmy Mulyadi melaporkan.